Menteri Sosial Tri Risma hari ini meresmikan pembaruan mekanisme layanan pengusulan data bantuan sosial Rabu 8 Mei. Saat konversi pers di Kementerian Sosial, Risma menjelaskan, kini pengusulan data bansos semakin terdigitalisasi dalam musyawarah desa kelurahan. Hal ini guna memudahkan meningkatkan akuntabilitas proses maupun mutu pengelolaan dan memastikan kelayakan penerima bansos. Mensos pun menyampaikan terdapat Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial atau SIKS yang diluncurkan ke Mensos sebagai wadah hasil musyawarah desa kelurahan yang perlu menyertakan sejumlah data. Karena sekarang semua kita basisnya teknologi informasi, maka ada berita acara musyawarah desa atau kelurahan. Kemudian ada dokumentasi foto kegiatan, nanti Bapak Ibu sekalian tinggal mengupload itu. Softwarenya sudah kita siapkan, semua kita sudah siapkan. Kemudian termasuk daftar hadir, kemudian dokumentasi publikasi hasil musyawarah desa kelurahan atau nama lainnya. Risma menerangkan, data-data tersebut dapat dicek melalui aplikasi cek bansos milik Kemensos. Dalam aplikasi, proses usul bansos dapat disanggah terkait kelayakan penerimanya. Di hari yang sama, Kemensos turut menggelar acara graduasi penerima manfaat periode April 2024. Dari Jakarta, Setiankah Harfiana, Sucinu Haliza, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!